Follow you dog, don't want it I'll follow you, nah I'll follow I'll follow you deep, deep, deep Selamat pagi deh! Selamat pagi deh! Pagi-pagi! Yow! Semangat dah! Ya iya tuh! Hei! Candil suaranya lumayan cimbang Lampanya lagi pilek ya, lagi binteng ya Makanya dia lengkingnya juga gitu Wah keren banget deh! Sarapan apa sih kok biasa melengking kayak gitu? Makan petasan Janwe ya? Gitu Ada tips gak sih misalnya biar sarapan Gimana buat menjaga suara ada tips gak sih? Sarapan apa? Sarapan yang enak-enak aja Sarapan yang enak-enak aja ya? Enjoy yourself Tanya dulu Candil, Candil asalnya dari mana sih? Oh iya Candil asalnya dari mana sih Sandil? Asalnya dari Sri Lanka, tapi bukan deh Sri Lanka? Mungkin dia lebih geseri rejeki kayaknya Dari sumang akannya? Saya besarnya di Bandung Tapi sebenernya mah? Tidak ada... Bandung ya? Bapak? Jawa? Jawa? Betawi Oh Jawa berarti Ternyata bahasa Jawa ini luar biasa loh Kenapa memang bahasa Jawa? Sudah sampai digunakan oleh negara-negara lain Oh iya Saya tahu satu negara yang pakai bahasa Jawa itu Suriname Berarti selain di Indonesia di Suriname kan? Ada dua negara ya Ada dua negara Ada enam negara ternyata yang menggunakan bahasa Jawa Iya Enam Enam negara yang menggunakan bahasa Jawa Di Suriname bener tadi kan? Itu tinggal sekitar 75 ribu orang Jawa dibawa ke sana Dari Hidia Belanda antara tahun 1890 sampai dengan 1939 Di sana banyak yang menggunakan bahasa Jawa jadinya di Suriname Di Singapur juga ada Singapur juga? Iya juga di Singapur ya Ternyata di Singapur sejumlah orang Jawa didatangkan ke Singapur sejak tahun 1825 Mereka berasal dari Jawa Tengah Dan mereka dipekerjakan sebagai buru di perkebunan karet Jalur kereta api dan konstruksi jalan raya Makanya di sebuah daerah di Singapur Itu mereka rata-rata menggunakan bahasa Jawa Cantil sendiri bisa bahasa Jawa tapi kan? Orang Orang Bieto Gimana sih? Anak di lho? Oh no Oh no Oh no Bahasa Jawa Selain di apa di Singapur Ternyata di Singapur Lengkonoy 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 Malaysia ada juga Ada juga Malaysia orang Jawa sekarang Iya Makanya Pulau Jawa itu terkenal sebagai pengekspor orang Jawa Oh Bahasa orang Jawa dipindah-pindahin ke sana ya? Penghasil orang Jawa terbesar itu di Pulau Jawa Oh iya 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 Dan kebudayaan Jawa mereka ini sudah dianggap Melayu pribumi yang sah sesuai dengan undang-undang Malaysia Berarti sudah ada Suriname, Singapur, Malaysia, itu sudah ada tiga negara Tinggal tiga lagi Tidak 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 Tid Ini ternyata menjadi, dan Belanda ternyata menjadi gudang dari orang atau pakar yang mempunyai minat khusus terhadap keberadaan bahasa Jawa. Lah justru malah di Belanda. Di Belanda adanya itu. Ada, mana lagi negaranya yang pakai bahasa Jawa. Kaledonia. Kaledonia itu, ada ya negara Kaledonia ya? Ada. Ada juga yang tanggalan Kaledonia. Kalender. Ya, juga Indonesia ya. Sudah pasti bahasa Jawa juga digunakan di Indonesia. Berarti benar ya, di Indonesia, di Suriname, di Belanda, Malaysia, Singapura, Kaledonia. Ada enam negara yang ternyata menggunakan bahasa Jawa. Tapi bahasa apa yang paling banyak digunakan oleh negara-negara itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sudah juga di bahasa Indonesia. Nah, kalau soal orang-orang Jawa ini, orang-orang Jawa ini suka kentut nggak? Oh, suka. Sama kau juga, maksudnya juga suka kentut. Orang-orang Jawa juga manusia. Ternyata kentut itu bukan cuma orang Jawa, semua manusia. Saya juga mau mengingatkan ya, untuk yang berpuasa. Kalau kentut itu nggak batal ya. Tapi ini ada nih, ini kentutnya, kentutnya. Uniknya kentut. Ada wanita menutupi bau kentutnya dengan menyalakan korek api di pesawat. Sehingga terpaksa dia mendarat darurat. Jadi ketika pesawat itu mendarat, kenapa, kenapa, kenapa mendarat darurat? Ada yang kentut. Nggak enak banget sih, alesannya. Mendaratnya alesannya gara-gara kentut. Tapi ini benar ya, di tahun 2006, seorang wanita menutupi bau kentutnya dengan menyalakan korek api. Karena salah satu penumpang melapor, ia mencium bau terbakar. Pesawat terpaksa harus mendarat untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata setelah dicilimi dikiti, itu ternyata bau terbakar itu bukan gara-gara dari badan pesawat. Dari mau kentut. Jadi ketika dia put, pus. Gitu maksudnya. Jadi begitu pas keluar angin, pakai ini. Makanya koreknya mati karena anginnya. Gak juga. Jadinya ada bau terbakar, mungkin saking bau kentutnya juga unik kan ya. Tapi ini ada cara, bagi Anda yang malu kalau kentut itu ketahuan, ini ada cara-caranya. Mengalihkan perhatian saat kentut. Yang pertama kalau ketika kentut, apa yang harus kita lakukan? Gitu pertama kali. Pura-pura dorong meja. Oh jadi bunyi suara. Bunyi suara dorongan meja itu, seolah-olah itu adalah bunyi kentut. Jadi akan tertutupi. Kecuali kalau kentutnya berbau, kita nggak bisa melakukan apapun. Ini tips yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, pura-pura manggil tukang jual makanan. Jadi ketika kentut, put, somai. Kalau di sini aneh loh. Kentut terus, mas, mas. Pokoknya cepat-cepat deh cari jendela atau cari pintu keluar untuk memanggil tukang dagang makanan. Jadi ketika suara puit itu, kesannya kita lagi, puit gitu. Atau puit atau apa. Iya. Ini juga sama. Jadi membunyikan musik yang kencang-kencang. Iya. Supaya saru, nggak kedengeran. Tapi kan kadang-kadang kita kan nggak lagi siapin ada alat musik ya. Mungkin bisa juga dengan pura-pura novel. Pura-pura novel. Sebenarnya gampang tuh, enak. Yang paling gampang tuh gini, begitu kentut. Kita perpura-pura begini, begitu. Dut. Kita gini mulutnya. Oh, suara siwanya. Atau nggak kalau lagi di ruang. Mendingan kalau kita emang lagi pengen kentut banget ya. Cari tempat keramaian. Langsung, but, siapa sih? Siapa sih? Lu, lu. Nyalain orang. Nyalain orang. Nyalain orang. Terima kasih, berhasil. Kalau dituduh, dituduh. Kamu kentut ya? Kamu kentut ya? Langsung aja jawab. Ya nggak tuh. Oke. Candel, terima kasih. Selamat pagi pagi. Sukses selalu, Candel. Selamat berpuasa juga. Sahabat pagi juga, terima kasih. Eh, samai. Eh, kamu kentut loh. Tetap sebarang. Dan insya Allah, kita ketemu lagi besok di pagi-pagi. Tetap di... Pagi-pagi!